Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama mas Rang dan Gayatri nih mau update tentang si Gayatri udah 2 tahun pemakaian kilometer tuh udah berapa ya sebentar kilometer udah 17 ribu kendalanya di komstir temen temen ini keras banget komstir Ries iya udah kena iya tuh jadi gak oblak tapi udah kencang sendiri jadi udah waktunya diganti 17 ribu kendalanya ya gini jadi jangan kaget motor-motor baru kayak PCX Wario 160 dan beberapa motor-motor jaman sekarang itu belum lama belum lebih dari 3 tahun komstirnya udah kena jadi kali ini mas Rang sama mas Aris mau ganti komstir si Gayatri gimana caranya biar gak usah buka bodi semua oke dan nah ini tips dari mas Rang ketika kita ganti komstir pastiin sekalian ganti oli sok dan kelahar tapi mas Rang juga sekalian gantikan pas Rang depan udah abis nih mas Aris oke iya sebelum lanjut mas Rang pendunin kalian dan keluarga selalu sehat jangan sampai sakit rezekinya lancar dijauhin dari marabaya amin Allah amin ya rabbal alamin yuk kita masuk ke eh sebentar sebelum bumper nih ini mas Rang bodinya kenapa tuh lihat bodi Gayatri tuh musibah musibah oh lakunya sini lu jadi kemarin ceritanya dipake turing tuh lecetnya parah banget sampe catnya ngelotok yang di headlamp gak hilang nih ini gimana bisa kejadian demong robo robo eh tuh lihat ya Allah Rizky ini kemarin motor Aris lu jatuhin dia lagi iya dia lagi sekarang motor Gayatri emang anjing si demong bangsat tuh yaudah ntar kita urusin ini terutama si headlamp nih headlamp gak bisa hilang nih temen temen yuk tuh gak ada yang pecah sih 2 tahun tengah iya biarin aja gak usah gajian setahun gitu ya temen temen yaudah yuk kita bumper dan iklan dulu let's go jadi yang pertama kalau mau buka komstir si PCX cuman buka ini aja nih nanti buka visor terus buka bagian sini nih kayak gitu temen temen jadi sebenernya dibilang susah ya lumayan dibilang gampang juga gak segampang itu tuh dan hati-hati nih disini tuh ada kayak plastik plastiknya nih biar si visor ini gak pecah terus masrang banyak yang nanya tuh masrang ini pake visor apa masrang pake visor original honda dari thailand nih temen temen waktu itu belinya dimana masrang lupa seharga 8,5 tuh tapi lupa masrang jadi kalian cari sendiri aja pokoknya original thailand nih udah scratch scratch mau dipoles lagi gila nantilah berarti umur bodi ini 2 tahun nih umurnya sebenernya bisa lebih sih Riz gara-gara demong aja ngejatuhin iya oke kita bully ya demong sampe 2 tahun temen temen nah nih jangan lupa temen temen nih dicopot nih klip-klipan disini 1 2 disini 3 4 5 6 kalian dicuci bang Riz siap oke jadi kalo liat aja masrang naro plat dimana nah disini nih naro plat tuh pake double tip di dalam keliatan gak ah tuh dia tuh keliatan tadinya gini nih ah oke siap kotor banget ya berarti kok kotoran naik sampe sini masrang ini tombol apa ini tombol buat charger ini masrang pake rocker fast charging enak nah nih bagian ini lagi dibuka nih temen temen jangan lupa bautnya ada yang nyelip di bagian dalam situ tuh terus di pojok situ sama di sebelah sini jadi nanti kita buka bagian ini dulu nih nah krik pake congkelan kalo kalian gak ada congkelan bawa aja ke bengkel tuh suara masrang gak habis nih nah nih tayo awas mentok ini oke dah sip nah ini nih buat buka bagian ini nih kita kenapa harus buka bagian sini karena ada baut disini nih karena kita nyopot bagian dashboard ini nah cara nyopot dashboard nih temen temen nih jangan lupa speedometernya bisa kita ambil dari sini nih clek lho baru deh kita copot atasnya cuik nah ini setelah dibuka speedometer udah dicabut tinggal tarik aja bang Aris jangan lupa nih baut yang disini oh iya bener baut yang di pojok ya tinggal angkat sama kabel speedometer kita lepas oh iya kamu sebenarnya kita lepas lu aja ngeflok Chris siap ini ada satu kabel lagi nih maaf bisa gak? nah go oh ini gak nempel oh itu nempel ya? oh iya buat lampu ya oke setelah semua kebuka kita buka bagian setirnya nih udah cukup nah setelah bagian ini baut stang dicopot ini tinggal angkat aja ke atas tutup aja gak apa-apa nah terus ada yang nyangkut kan nih nah ini ngepress nih kenapa nih gas lalu 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 nah terus terus dikit lagi hop oke baik pelaknya hop satu aja gak apa-apa yang penting bisa kena baut eh ini mur yaudah cukup oke nah ini baut atas sampai biar kecopot aja udah pake ini aja oke sip terus oh bawahnya ngikut tuh udah gak beres berarti harusnya bawahnya gak boleh ngikut iya nanti kita cek ya harusnya sih ini udah gak ada gemuknya nih iya udah serot kan nah ambil bautnya hamurnya ini pake kunci ini op itu udah kendor kok udah kendor pak haris udah kendor nah mas rang pegang yang bawahnya jadi tinggal dibuka bagian atas ini udah beres nih sekarang pasti turun udah nah ini kita buka nah ini kita buka wah itu dia udah kering tuh gemuknya lihat disini kasih liat temen temen taruh bawah ya gak apa-apa tuh gemuknya kering biasanya kena cipi steam ataupun air hujan kita sekalian ganti oke kita copot nih tuh udah karatan ye nih ini orinya honda yang baru kayak gini temen temen udah ada plastiknya nih kalau yang lama tuh kita naruh pelor atu-atu kan nah nanti kita compare sama Daytona ya nih coba murnya dulu ambil murnya yang sanaris maaf tuh disemprot dulu pake break cleaner tuh banyak sisaan gemuk terus dilapin tuh gemuknya kering kan kering udah coba putar disini deh make sure biar bersih semuanya ya jangan jatuh dong semprot aja pake break cleaner itu mah itu gak bisa dilap lancar gak ntar loh gak lancar nih kotor masih semprot dulu lagi nih bagian sini nah enak kan kotor tuh bawahnya semprot lagi nih tuh kotor semprot bagian bawahnya lagi coba putar ini buka aja gak apa-apa sip kita coba muriangat satunya bersihin dulu kalian dilapin gue oke coba enak gak enak gak putarnya kotor iya ada kotoran itu di mur biasanya udah coba maaf gak apa-apa terus aja nah ini enak tuh ini enak sip mantap nih oke kita lanjut nyopot bagian ini nih kita copot dulu bagian ini sama kita lepas bagian ini yuk ya tinggal congkel Bang Aris nah sip nah ini tinggal kita lepas ini kita pahat dikit soknya dibalik nah untuk komsternya masrang pake Daytona kita compare ya nanti ya ring apa bearing-bearing ini sama oriannya nih masrang pake Daytona 4919 supra bitfi scoopy vario itu sama kita coba ya yuk nah ini teman-teman yang kanan adalah yang ori yang kiri adalah Daytona sekilas yang memang hampir sama ya tapi material balbearing Daytona tuh lebih kuat dan terus emang kita mau ganti gemuknya juga nanti masrang pake gemuk sasis jadi yang tidak tahan panas tapi anti air jadinya itu aman kalau kita cuci steam dan lain-lain ini perbedaannya ini yang ori dan ini yang Daytona oke kita pasang yang pertama kita pasang ringnya dulu sama karetnya baru kita pasang yang bagian mangkok bawah sini nih nah karena pecek ada ringnya urutannya adalah ring terlebih dahulu teman-teman nah ini masukin ringnya kemudian karet nah karet juga jangan kebalik nih posisinya nih ke atas oke setelah dimasukin baru kita ambil ininya nih nah sip udah tinggal ambil papan kita ketok yuk terus hop nah ini pastikan karet ini center ya teman-teman ya oke yuk lagi salu-salu ini mau legit nah udah 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 nah ini teman-teman ini udah diketok dan pastikan karet ini bisa berputar karet seal debunya biar gak masuk kotoran ke bagian kelaharnya oke saat ini kita congkel lagi yuk nah kalau maslang pakai gemuk sasis bulgari bagian bawah dulu kita gemukin buat permukaan kelahar bagian bawah biar menutup rapat ya teman-teman ya maaf maaf nah kalau udah dipastikan rapat seperti ini teman-teman baru kita taruh kelaharnya pegang bang Aris maaf sip nah baru atasnya dikasih gemuk lagi Pak Aris mantap pastikan tertutup bagian permukaannya tertutup semua rata ya teman-teman gak perlu banyak tapi rata nah teman-teman abis ini kita buka bagian sini nih tuh udah karatan parah kita bongkar dulu ya ini bongkarnya pakai alat ketok bagian atas dulu Bang Aris dari bawah enak nah untuk bagian atasnya kayak gini teman-teman udah kering gemuknya sip ketok aja nah ini udah copotnya teman-teman gemuknya udah pada kering tuh tuh dan udah ngegot teman-teman ngeliat kan ngeliat garis-garis yang ada disitu kan nah itu tandanya kelahar udah rusak bagian kongsir karena udah ngegot tuh bagian sini masih bagus tuh tapi bagian atasnya udah ngegot semua tuh tuh oke kita bersihin bagian sini sama buka bagian bawah dan ini untuk mangkok bagian bawah tuh teman-teman udah ngegot juga teman-teman bisa ngeliat kan bagian sini tuh bintik-bintik tuh bintik-bintik itu menandakan kalau kita udah kekurangan gemuk alias udah ngegot bagian bearingnya jadi ini kita ganti oke tuh teman-teman bisa ngeliat kan yuk kita bersihin dulu bagian sininya nih oke teman-teman ini udah dipasang yang baru saatnya kita press ini juga udah dipasang yang baru saatnya kita press pakai kunci 29 jadi nanti kita cek presisinya kayak gimana ya yuk nah teman-teman ini udah kepasang dengan sempurna ini udah rata pastiin ukur ya kalau kalian gak yakin ini semuanya rata ini untuk bagian bawah sekarang tinggal kita ke bagian atas nah ini bagian atas seperti ini udah ngepress rata kanan-kirinya semuanya tinggal kita kasih gemuk dulu yuk terutama buat bagian atas sekarang kan bagian bawah udah tuh oke sekarang saatnya tinggal dipasang udah di bawah nah untuk bagian atasnya kita kayak gini nih teman-teman nah sip yuk terus dorong belum belum pas belum belum pas Bang Aris terus sip oke nanti kita lapin sekarang saatnya pasang baut nah ini dia nih bautnya untuk proses pengencangan baut komstir yang bagian bawah itu cukup kencang pakai tangan aja ya teman-teman ya nanti untuk bagian atasnya baru kita kencangkan total kalau emang komstir kamu gak miring harusnya itu tidak akan jadi berat bentar ya akan ambil alatnya dulu dan teman-teman kalau emang udah kencang tangan ini harusnya kanteng dan baju-baju ke depannya sip ini berarti udah beres oke saatnya tinggal pasang baut bagian atasnya nah ini teman-teman ini udah terpasang semua normal sip saatnya kita pasang stang jadi sesimpel ini doang untuk ganti komstir terus sekarang kita saatnya pindah ke bagian ini bearing ya let's go nah kalau untuk lahar nih teman-teman setelah 17.000 kilometer pemakaian tuh masih aman cuman mungkin masang ringkris ulang ya ini tinggal dibuka ini doang nanti kita kasih break cleaner biar gemuknya turun kita balik dulu hop tuh gemuknya udah mulai pada kering tapi belum oblak masih bagus jadi gak ada penggantian lahar nih pas lang bersihin dulu ya hop oke thank you ris oke setelah dibersihin nih teman-teman kita kasih gemuk kebagian selat-selatnya teman-teman nih kita bersihin untuk sealnya tuh dari gemuk yang lama gemuk yang lama tuh kering teman-teman nah setelah bersih baru kita pasang lagi ini udah kita gemukin oke kita tutup lagi sip baru kita lap oke hatunya lagi gimana? ah ini kita bersihin gemuk yang lambannya keras oke kita pasang lagi oke 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 sekarang saatnya setup oli sok udah 17 ribu atau 2 tahun pemakaian kita lihat oli sok udah gimana terus tingkat kebersihan per-pernya tuh seperti apa ya yuk oke saatnya kita buka ini teman-teman ini bos-bosan buat penekan per ya loh siap tinggal tuang Pak Aris kita lihat itu apaan tadi udah hitam tapi masih encer sih teman-teman ditekan ini Pak Aris kita cuci semuanya pakai brake cleaner oke seling udah kebuka tuh di bagian sini udah terlihat lumpur teman-teman tuh jadi harus dicuci kita cuci untuk klep-klepnya nanti masalah cek ya masih bagus apa enggak udah taruh nih buka kalau dilihat dari asnya 2 tahun atau 17.000 pemakaian 17.000 km ya masih aman sini teman-teman belum ada yang lecet signifikan oke nanti untuk klepnya nanti mas langcek bagian sini seharusnya sih udah agak kendor ya yuk oke saatnya kita bersihin pakai brake cleaner terutama buat bagian sil-silnya nih biar olinya tuh hilang nih mas lang pakai powerpronik ini cukup cepat kering nih teman-teman brake cleaner lumayan nah itu bersihin semua bang adis baut-bautnya nanti setelah bersih-bersih mas lang update lagi ya jadi intinya semua dibersihin pakai brake cleaner kayak gitu nah setelah 17.000 2 atau 2 tahun pemakaian ada 1 seal yang sudah rembes nih teman-teman jadi kita ganti sekaligus dua-duanya nah ini kebutuhan bagiannya masih kering tapi kita ganti juga ya oke yuk ini kita coba cek kelapnya masih bagus apa enggak nih teman-teman oke teman-teman sekarang saatnya isi oil shock nih mas rang pakai ini sekarang maksima 10W anti-striction racing formula eh sumpah ini oli enak banget bikin 125 ml mas Aris ini yang 100 kayak gelas ukur tambahin 25 ml oke itu udah kalau udah dikocok dulu biar anginnya keluar oke saatnya mas rang pasang-pasangin dulu ya buat satunya diisi 125 ml nah kita cobain dulu nih teman-teman ada kebocoran apa enggak oke coba dilap dulu nih coba sekali lagi yang lurus Bang Aris biasain oke 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 teman-teman sekarang udah malem makasih banget buat mas Aris udah ngerjain thank you banget mas Aris overall jadi sudah di setup semua siap buat jalan lagi mungkin konten minggu depan adalah service CPT dan TB seperti biasa tapi ada barang baru yang mau masuk oke mas Aris makasih ya sehat-sehat buat yang nonton buat kita semua amin di jauhi dari marabaya sampai ketemu di konten minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.